Halo, selamat pagi, bertemu kembali dengan saya, Ibu Fauzia Nur dalam mata pelajaran Sosiologi kelas 12, di video pembelajaran kali ini kita berbicara tentang gejala-gejala globalisasi di Indonesia Kalau pada video yang lalu kita berbicara tentang faktor pendorong globalisasi di Indonesia Nah, fokus kita pada hari ini tentang gejala-gejala globalisasi di Indonesia Yang pertama, bidang-bidang yang berdampak kepada proses globalisasi di Indonesia Yang kedua, tentang pengertian daripada komunitas Kemudian, pada hari ini tujuan proses pembelajaran kita adalah Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan gejala-gejala globalisasi di Indonesia Terutama pada bidang-bidang yang berdampak Yang kedua, apakah pengertian daripada komunitas? Silakan buka buku paketnya halaman 67-73 Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini Gejala-gejala globalisasi di Indonesia Masyarakat Indonesia saat ini telah merasakan globalisasi Alat-alat modern lebih banyak digunakan di Indonesia Misalnya, informasi dari negara lain dapat kita peroleh dengan cepat dan mudah Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang juga mengalami gejala globalisasi Bidang-bidang yang mengalami gejala globalisasi Satu, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Contoh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Satu, penemuan telpon sebagai alat telekomunikasi yang membawa kemudahan bagi penggunanya Setelah itu berkembang pula fax simil, telpon genggam, internet, dan lain-lain Yang kedua, penemuan alat transportasi dari yang paling ringan seperti sepeda Sampai dengan alat-alat transportasi lain yang lebih kompleks Yang dapat digunakan di daerah, di darat, laut, maupun udara Penemuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Karena dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya Tiga, penemuan peralatan kantor seperti mesin tik sampai dengan komputer Yang dapat membantu menyimpan dan mengolah data Penemuan ini selanjutnya berkembang pada penemuan yang lebih canggih lagi yaitu jaringan internet Yang keempat, pemanfaatan sumber-sumber energi yang dapat diperbarui Seperti energi surya, angin, air, nuklir, dan biogas Melengkapi keberadaan sumber-sumber energi yang tidak dapat diperbarui Contoh-contoh tersebut hanya sebagian kecil dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Masih banyak lagi penemuan-penemuan lain di berbagai bidang Seperti bidang kesehatan dan pertanian Selanjutnya pada bidang ekonomi Globalisasi ekonomi merupakan Proses peningkatan integrasi ekonomi antar negara Yang berujung pada munculnya pasar global dan pasar dunia tunggal Jenis globalisasi ekonomi ini lebih spesifik lagi seperti yang dikemukakan oleh Tanri Abeng Yang pertama, globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, globalisasi jaringan informasi, dan globalisasi perdagangan Bidang politik Keberhasilan pembangunan di bidang politik semakin memantapkan tatanan kehidupan politik dan kenegaraan yang berdasarkan demokrasi Pancasila Memantapkan perkembangan organisasi sosial politik dan kemasyarakatan Serta mendorong peningkatan kesadaran berpolitik rakyat Namun pendidikan politik pun harus lebih ditingkatkan agar rakyat semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Dan semakin sadar bagaimana kita menjalin hubungan dengan negara-negara luar untuk memelihara perdamaian dunia Bidang budaya Globalisasi budaya telah meningkatkan kontak lintas budaya, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media masa Terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita internasional Saat ini kita dapat merasakan hasil gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi keberagaman budaya Misalnya dalam bidang fashion ataupun busana, literatur, dan makanan Selanjutnya bidang agama Globalisasi di bidang agama lebih terfokus pada aliran-aliran ajaran agama Dalam konteks kekinian tanpa melanggar atau menabrak keakidah-akidah agama Globalisasi juga memicu penganut agama untuk memahami dan menghargai penganut agama yang lain Dalam konteks toleransi sehingga tercermin kehidupan yang harmonis dalam masyarakat multikultural Globalisasi di bidang agama juga merupakan imbas dari globalisasi yang menyangkut sarana dan prasarana keagamaan Pengertian Komunitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Komunitas ataupun community adalah kelompok organisme Orang dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu Keberadaan komunitas biasanya didasari oleh lokalitas dan perasaan komunitas atau community sentiment Lokalitas atau tempat tinggal pasti dimiliki oleh suatu masyarakat Masyarakat setempat yang memiliki tempat tinggal secara tetap biasanya memiliki ikatan solidaritas sosial yang kuat Hal ini merupakan pengaruh kesatuan tempat tinggalnya secara umum Perasaan komunitas atau community sentiment Perasaan komunitas atau community sentiment merupakan suatu perasaan diantara anggota bahwa mereka saling memerlukan dari tanah yang mereka tinggali memberikan kehidupan kepada semuanya Ada beberapa unsur dalam perasaan komunitas Yang pertama itu ada seperasaan Kemudian ada sepenanggungan dan saling memerlukan Konsep komunitas yang baik Menurut Montogu dan Madson ada beberapa hal yang harus dipenuhi Satu, setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain berdasarkan hubungan pribadi dan hubungan kelompok Dua, adanya konflik dan managing konflik Tiga, memiliki fabilitas atau kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri Empat, adanya kesempatan bagi setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif demi kepentingan bersama Lima, komunitas memiliki otonomi Enam, komunitas memiliki makna kepada anggota Tujuh, adanya heterogonitas dan beda pendapat Delapan, pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat atau secepat mungkin Yang kesembilan, distribusi kekuasaan merata Sehingga tidak tiap orang berkesempatan Real, bebas memiliki dan menyatakan kehendaknya Sampai kita pada kesimpulan hari ini Tentang gejala-gejala globalisasi di Indonesia Jadi, bidang-bidang yang mengalami gejala globalisasi di Indonesia Ada lima, yang pertama itu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Kemudian, yang kedua itu bidang ekonomi Yang ketiga bidang politik Yang keempat bidang budaya Dan yang kelima itu bidang agama Kemudian, pengertian komunitas atau masyarakat setempat adalah Suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu Keberadaan komunitas didasari oleh lokalitas dan perasaan komunitas Jadi, kita minggu depan belajar tentang dampak globalisasi di Indonesia Kita kembali ke Discord untuk pendalaman materi dan penyelesaian tugas Jadi, Ibu sudahi video pembelajaran kali ini Jadi, pesan Ibu kita tetap semangat Menjaga kesehatan dan tetap berdoa Semoga kita tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Sampai jumpa dan tetap semangat Selamat pagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax